Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Banjarmasin hingga 24 Mei mendatang. Dana miliaran rupiah dialokasikan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri terkait penanganan COVID-19 ini. PLH Sekda Kota Banjarmasin, Muhyar, menjelaskan bahwa sesuai dengan instruksi PJ Wali Kota Banjarmasin, pihaknya mengalokasikan dana untuk PPKM, yakni sebesar 2 miliar rupiah yang diberikan untuk 5 kecamatan di Kota Banjarmasin. Jadi kan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota bahwa biaya yang untuk kegiatan PPKM Mikro itu ada di kecamatan masing-masing. Kegunannya adalah untuk mereka operasional di kecamatan dan itu dikodingir oleh kecamatan masing-masing. Jadi mana kecamatan yang kebutuhannya lebih besar mungkin lebih banyak, tapi totalnya 2 miliar lah semua. Oh, bagi kecamatan beda apalah? Kalau kan sama saja, 400-400 kecamatan. Jadi itu digunakanlah bukan untuk honor dan sebagainya, tapi untuk aksi untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Dengan sistem penerapan yang mengandalkan posko yang ada di kelurahan hingga ke tingkat RT, nantinya setiap kecamatan akan mendapat kucuran dana sebesar 400 juta rupiah. Muhammad Nafis, Kompas TV, Banjarmasin.